Poldra Metro Jaya menetapkan tersangka seorang inisial BS, satu dari lima admin media sosial terkait kerumunan sporter di Cekmania di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin, 26 April 2021 Ginihari. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa terlebih dahulu klik like dan subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru Sepak Bola Tanah Air. Ya guys, BS ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa oleh penyidik soal pelanggaran protokol kesehatan. Kepada media, Kabit Humas Polda Metro Jaya mengatakan seperti ini. Sudah saya sampaikan kemarin, ada lima yang dilakukan pemeriksaan admin mesos. Mengerucut ke satu admin sudah ditetapkan sebagai tersangka inisial BR. Ujar Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kaumbas Pold Yusri Yunus, Jumat 30 April 2021 Yusri menegaskan, BR terbukti melakukan ajakan kepada teman-temannya melalui Facebook untuk berkumpul setelah raih kemenangan atas Persija Jakarta dalam Piala Menpora 2021. Dia cuma iseng saja menyampaikan bahwa, ayolah teman-teman, karena memang menurut dia setiap Persija Menang, dia akan ke arah ke sana, sehingga dia mengingatkan teman-temannya padahal dia tidak hadir, kata Yusri. Menurut Yusri, saat itu BR masih diperiksa oleh penyidik setelah ditetapkan setersangka atas dugaan ajakan berkumpul yang melanggar protokol kesehatan itu. Sekarang kita masih melakukan pemeriksaan sebagai tersangka sudah naik sidik. Dia bukan anggota Jek Mania, simpatisannya saja, ucap Yusri. Polda Metro Jaya sebelumnya menciduk 65 Jek Mania lantaran melanggar kebijakan PPKM Mikro dengan berkerumun di Bundaran HI setelah tim kesayangannya keluar sebagai Piala Menpora 2021. Mereka terdiri dari 53 orang dewasa dan 12 anak-anak. Mereka diamankan untuk dimintai keterangan berkait apakah ada pihak yang meluarkan ajakan untuk berkumpul di Bundaran HI. Polisi juga melakukan tes cepat COVID-19 terhadap mereka dan seluruhnya negatif COVID-19. Kepolisian lalu memulangkan para Jek Mania tersebut setelah dilakukan pendataan dan dimintai keterangan. Sementara itu, Ketua Umum Jek Mania Diki Sumarno meminta maaf atas pula sejumlah pendukung Persija Jakarta yang merayakan kemenangan di Bundaran HI. Diki menyatakan sejak awal Piala Menpora digelar, pengurus Jek Mania sebenarnya sudah menghimbau para supporter untuk menonton dari rumah dan tak menciptakan kerumunan demi mencegah penyebaran COVID-19. Oke guys, menilai dari penangkapan di atas. Bagaimana komentar kalian? Terima kasih telah menonton!